Intro Hai guys, nama aku Salah Abdelah Ratonoportri Usia aku 19 tahun, asalku dari Semakang Semenjak Corona ini, pemerintah di bahaya negara menetapkan kebijakan stayat room atau bertandiri di rumah tujuannya untuk mencegah penyebaran virus Corona Pemerintah yang mengharuskan setiap orang untuk tidak keluar rumah demi keselamatan dan kesehatan orang tersebut Dengan membatasi jumlah aktivitas yang ada di luar ruangan dapat mencegah penyebaran virus Corona Sangat disarankan untuk mematuhi peraturan tersebut dan tidak melakukan kegiatan di luar rumah jika kegiatan itu tidak penting Yang dapat saya lakukan sama masa stayat room ini saya jadi melakukan banyak kegiatan yang jarang saya lakukan sebelumnya seperti membaca buku, bermain game online, berberes rumah, memasak, berolahraga, dan lain-lainnya Selama stayat room ini, saya juga lebih banyak menghabiskan waktu lewat daring atau online contohnya perkulian saya juga melalui online Lalu bertemu dengan teman atau saudara pun juga lewat online lewat video call Terus saya juga sering menghabiskan waktu buat membeli barang lewat online Kalau ngomongin tentang stayat room ini, ada suka maupun gak sukanya Yang pertama yang saya suka itu, saya bisa menghabiskan waktu penyak dirumah berkumpul dengan warga Lalu yang kedua, saya juga membuka usaha online dirumah yang hasil usahanya itu juga lumayan bagi saya Yang bikin saya gak suka itu, saya rasa terkurung dirumah Mau pergi kemana pun juga rasanya takut Karena di luar sana masih banyak kerombolan orang Yang penyebut pertaparnya itu masih cepat sekali Yang kedua itu, saya juga kangen dengan teman-teman saya Karena sebelum corona ini, saya sering berpergian dengan teman saya Kemal, pergi nongkrong, atau ke siap lompok, atau mengajarkan tugas bersama teman Selain itu, kadang saya juga merasa bosan sekali di rumah Karena saya merasa kegiatan itu sudah kalian lakukan berkali-kali Berulang kali, yang membuat saya jadi bosan Itu mempunyai saya mengenai stayat room di masa corona ini Thank you guys yang udah nonton, jangan lupa di like ya Thank you